Aset Utomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, yang dilelang pada Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022, dengan harga Rp 2,4 triliun rupiah rupanya tak laku. Hingga lelang berlangsung, tidak ada satupun peminat yang mengajukan penawaran. Aset atas nama PT Timor Putra Nasional itu, dilelang dalam kaitannya sebagai jaminan yang disita pemerintah terkait utang bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI. Hasil lelang rencananya akan dikembalikan kekas negara, untuk mengurangi kerugian akibat korupsi BLBI di masa silam. Nilai limit lelang yang diminta kemenkeu sebesar Rp 2,45 triliun dengan uang jaminan Rp 1 triliun. Karena lelang pertama tidak ada peminat, pemerintah memutuskan untuk melakukan lelang ulang atau lelang tambahan. Kendati demikian, jadwal pelaksanaan lelang masih akan didiskusikan terlebih dahulu. Seperti diketahui, tanah milik Tommy Soeharto yang dilelang berjumlah 4 bidang, yang letaknya di daerah Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Meski pemerintah sudah menyita tanahnya dan dijual melalui lelang, Tommy Soeharto sendiri masih bersikeras merasa tak memiliki utang sepeserpun kepada negara terkait BLBI. Enggak ada penyitaan itu, orang enggak ada utangnya kok, ujar Tommy usai acara groundbreaking clubhouse New Palm Hill di Sentul Bogor. Namun, Tommy enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah-langkah apa yang akan diambil ke depannya. Nanti kita tenggu, bulan depankan. Ujar Tommy mengakhiri komentarnya. Saat ini, Tommy Soeharto sedang sibuk membangun lapangan Golf Eco Green 87 hektare, 18 hol, senilai 200 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.